Baik, pada video hari ini saya lagi mau tes kaos merek baru. Jadi saya pakai kaos merek Namakoti dari Jepang. Namakoti ini sekarang juga lagi banyak beredar di pasaran dan cukup populer juga. Ini Namakoti frameless, Jepang saya beli ukuran XL. Jadi artinya frameless ini enggak ada jahitan samping ya. Jadi enggak ada jahitan samping, jadi modelnya kaos build up begitu. Seperti Kildan Soft Style atau New Style Apparel. Ini juga bahannya halus, jadi seperti Combat 30S. Kita langsung coba aja. Sebelum semprot pretreatment, kita press sebentar. Buat meratakan permukaan kaosnya. Nah, cuma kalau dari mesin pressnya sih kelihatannya nama Koti ini agak kecil. Jadi ukuran XL ini jahitan kiri kanannya seperti kaos M. Kalau yang brand lain. Jadi kayaknya agak kecil ukurannya. Untuk awal kita press 10 detik. Setelah itu kita semprot pretreatment-nya. Saya pakai pretreatment Fiber FBX100. Biasanya sih kalau semprot kita bagusnya ditimbang. Jadi untuk satu area A3 ini totalnya sekitar 15 mili. Tapi kalau kita sudah terbiasa sih sudah tahu selanya. Jadi saya sudah tahu kira-kira 15 mili itu berapa. Jadi saya langsung aja. Setelah itu kita ratakan pakai kuas. Nah, kalau kita lihat masih ada kristal-kristal begini. Kita ratakan terus sampai kristalnya udah gak kelihatan. Oke, setelah itu saya semprot sekali lagi. Kali ini vertikal. Setelah itu kita ratakan lagi. Nah, kita perhatikan. Jadi semprotan keduanya kelihatan kristalnya lebih banyak. Nah, kalau kayak gini jangan langsung di press. Karena nanti bisa berbekas. Kita sikat terus. Sampai gak kelihatan kristalnya. Kalau susah pegang atasnya, kita bisa jepit pakai jepitan. Ini kita sikat terus sampai bekas kristalnya gak kelihatan. Jadi kadang beda brand kaos kristal yang kelihatan itu berbeda-beda. Ada yang disemprot langsung hilang kristalnya. Ada yang disemprot masih kelihatan banget. Jadi harus kita kuas sampai kristalnya gak kelihatan. Nah, ini udah gak kelihatan. Baru kita press. Oke, kita lapisin kertas teflon. Kita press. 30 detik. Oke, 30 detik. Saya semprot sedikit lagi. Tujuannya buat meratakan bulu-bulu kaosnya aja. Jadi dari pengalaman saya pakai semprotan ini, yang saya sekerjakan ini kira-kira total sekitar 15 mili. Kita kuas lagi. Sampai gak kelihatan kristalnya. Karena kita gak mau kelihatan bekasnya di kaos. Oke, kita press lagi. Oke. 30 detik. 30 detik. Sekali lagi. Oke, kita bisa langsung cetak. Kita pasang. Ambil patokan. Kiri-kanan disamakan. Terus kita jepit. Tarik, ratakan sedikit. Baru kencangkan jepitannya. Merapikan. Tarik pelan. Buat merapikan permukaan kaosnya. Sisa kaosnya kita selipin ke bawah tatakannya. Setelah itu cek ketinggian. Oke, nyalakan tupas. Tepas. Tepas. Oke, ini udah kelihatan hasil cetaknya. Jadi memang nama koti ini terkenal hasil cetaknya pekat putihnya. Ini saya setting tinta putihnya 150%. Tinta putih pakai image armor. Kelihatan putihnya pekat. Kelihatan putihnya pekat. Tentang putihnya pekat. 45 detik. Ini udah yang kedua kali. Oke, udah selesai. Kita lihat warna yang tetap cerah. Oke, ini yang tadi kita cetak. Nama koti frameless. Nah, hasilnya. Sekarang kita tes cuci. Nah, langsung saya rendam. Airnya saya kurang sedikit. Kebanyakan airnya. Oke. Terus kita kasih sabun. Rinsol anti-noda. Sabunnya cukup banyak. Terus kita cuci. Sampai rata. Terus kita cuci. Kucuk bagian warnanya. Bagian yang banyak tinta putih. Sini kita cuci. Terus kita tes sifat. Sini kita cuci. Sini kita cuci. Terus kita cuci. Sini kita cuci. Oke. Aman sih. Namun. Tidak ada yang rontok Tidak ada yang lepas Oke Terima kasih Oke Tadi kita sudah tes kucok dan sikat Sekarang kita mau tes rendang Nah ini saya Masukkan lagi ke ember Terus saya isi air Saya uang lagi Rinsol anti nodalnya Ini bisa cukup banyak Oke Kita Ratakan sabunnya Sudah rata Nah sekarang kita Diamkan selama 20 menit Sekarang jam berapa Nah sekarang Jam 14.07 Ya di dati.com 14.05 Atasnya 14.07 Oke 20 menit lagi Kita coba kucok Oke Udah 20 menit Ini udah 14.31 Oke Nah ini yang tadi Direndam Udah 20 menitan Rendamnya Sekarang kita Angkat Nah ini tadi Tidak saya balik Rendam begitu aja Udah kita Kucok lagi Ini bagian tinta putihnya Saya kucok Aman tinta putihnya Tinta warna aja Semua aman Lagi Kita coba Sikat lagi Nah ini Kondisi udah Direndam 20 menitan Tee Disiksa nih Sablonan Oke Kita pers Persi di sablonannya Oke Masih bagus Hasilnya Nggak letok Nggak runtuh Ini efek Dari desain ya Bukan letok Ini efek retak-retak Memang dari desainnya Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa